Uang palsu senilai 7 miliar rupiah ini merupakan hasil pengungkapan Bareskrim Mabes Polri dari sindikat uang palsu di kawasan Keranggan dan Banyumani, kota Semarang, Jawa Tengah. Pengungkapan merupakan hasil pengembangan dari kasus uang palsu yang diungkap 7 Juni lalu. Selain mengamankan uang palsu miliaran rupiah pecahan 50 dan 100 ribu rupiah, polisi juga menangkap 3 orang pelaku. Seorang tersangka merupakan pembuat uang palsu. Uang palsu yang dibuat sindikat ini berkualitas tinggi hingga sulit dibedakan dengan uang asli. Ini secara membuatnya tidak asal-asalan, namun ini juga akan terus kita pungkap, artinya kita ingin segera putaskan jaringan para pembuat khususnya. Kita ingin memastikan bahwa para pembuat ini segera kita akan selesakan proses penegakan hukumnya, kemudian jaringannya kita buru dan kita tangkap. Selain di Semarang, Baris Krim juga mengungkap sindikat uang palsu di Magelang. Kembangkan penyelidikan, polisi kembali menggeledah rumah produksi uang palsu milik Haryanto di desa Candisari, Magelang, hari Jumat. Haryanto merupakan oknum perangkat desa yang masih aktif. Warga tidak menyangka rumah pejabat desa ini merupakan pabrik uang palsu. Polisi menggerebek rumah Haryanto kamis kemarin. Selain menyita mesin pencetak uang palsu serta uang palsu senilai 2 miliar rupiah, polisi juga menangkap dua tersangka. Tim Liputan melaporkan Tuknet.